Halo semuanya, selamat datang di channel Rineh Tutorial, channel yang membahas terbaru PC, Android, dan lain-lain. Pada video kali ini, kita belajar bersama-sama bagaimana cara mengatasi lag atau ping besar di game Mobile Legends. So, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa tombol subscribe di bawah, dan tonton video ini sampai habis ya guys ya. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah install Mobile Legends-nya, Kemudian kalian login, dan juga buka aplikasi Mobile Legends-nya, karena disini kita mau mencoba mengatasi ping yang warna merah gitu kan. Nah, ping warna merah itu biasanya kita ada indikator bar sinyal gitu kan, di pojok kanan atas, di atas baterai. Nah, caranya biar tidak nge-lag atau tidak merah dengan cara klik tombol setting. Nah, kalau udah, kalian pergi ke Network. Nah, disini ada dua konfigurasi. Pertama, Speed Mode dan Network Boost. Dimana Speed Mode ini akan bekerja ketika sinyal kalian sedang drop ke 3G ataupun H+. Ini bisa on aja gitu kan. Nah, disini ada turn on to reduce light with while it cause more data gitu kan. Jadi, mereduce sinyal yang kurang bagus. Kemudian kita tekan Network Boost ya guys ya. Sekalian lihat, unit enable both 4G and Wi-Fi to turn on Network Boost. Terus klik OK dan ternyata disini tidak bisa guys ya karena mungkin device gue tidak mendukung guys. Gue nggak tahu kenapa settingannya gitu. Nah, coba kita lihat Network Test disini. Kita tes dulu. Nah, disini kita juga bisa ngetes sinyal di Mobile Legends. Jadi, kita setelah melakukan... Nah, kadang ini guys. Nggak tahu kenapa ya. Kadang dari aplikasi Mobile Legends-nya error. Tapi, cara ini sedikit ampuh ketika kalian menghadapi kondisi leger ketika bermain rank ataupun klasik. So, cukup subscribe video gue kali ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Thank you for watching and bye-bye.